Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Akan-akan yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantik Mohon maaf Apa kabarnya kan? Mudah-mudahan baik-baik selalu Mari kita sama-sama melanjutkan membaca tentang khasiat madu Kita sudah sama-sama tau kan kan Kalau madu itu rasanya sangat enak dan khasiatnya juga sangat banyak Salah satu khasiat madu itu sangat bermanfaat untuk kesehatan otak kita kan Jadi kalau agar-agar kepingin punya otak yang jempolan, yang sehat Salah satu ikhtiarnya adalah dengan rutin mengkonsumsi madu Sudah sejak zaman dahulu kala madu terkenal sebagai herbal yang bisa membantu Menambah kecerdasan otak dan memenuhi kebutuhan nutrisi otak Bahkan Nabi Muhammad SAW dan para sahabat juga mengatakan hal ini Misalnya ada apa yang ditulis beberapa riwayat berikut Rasulullah SAW bersabda Barang siapa ingin memiliki hafalan yang kuat, hendaklah dia meminum madu Yang kedua Rasulullah SAW bersabda Lima perkara yang dapat menghilangkan lupa, menambah hafalan, dan menghilangkan lendir Yaitu bersiwak, puasa, membaca Al-Quran, meminum madu, dan memakan luban Yang ketiga Imam Ali berkata Tiga perkara yang dapat menambah hafalan dan menghilangkan lendir Yaitu membaca Al-Quran, meminum madu, dan memakan luban Demikian penjelasan Al-Idrus tahun 1995 Sebagai umat Islam, sukuplah 3 riwayat di atas sebagai pegangan kita untuk mengkonsumsi dan mendapatkan nutrisi ilahiyah Sehingga kecerdasan kita bertambah dan terus bertambah Tetapi bagi non-muslim bisa melihat fakta ilmiah berikut Jika sesungguhnya secara medis, madu memang benar-benar berkhasiat untuk meningkatkan kecerdasan dan menutrisi otak Hal tersebut misalnya karena dua hal berikut Satu, madu bersifat merangsang syaraf dan menjadikannya cerdas Begitu penjelasan Aden 2010 Yang kedua, molekul gula asli dalam madu membuat otak berfungsi lebih baik Karena otak merupakan pengkonsumsi gula yang sangat besar Begitu penjelasan Sakri 2012 Mudah-mudahan bermanfaat Jangan lupa like dan subscribe channel ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh